Intro Well sebelum masuk ke 3 berita tadi Langsung kami ingatkan bagi anda Yang ingin cash money 1 juta Kami punya tapi ingat dipotong pajak Dan bisa anda dapatkan setiap harinya Caranya gampang aja Tinggal daftarkan diri anda terlebih dahulu Di situs tmswatch.com Setelah itu input kode yang tampil Di setiap tayangan entertainment news Dan kemudian jawab pertanyaan yang tertera Di situs itu Gampang ya masukin net 341 Untuk entertainment news Dan jawaban anda kami tunggu sampai jam setengah 12 malam nanti Dan para pemenangnya akan diumkan Di akhir acara entertainment news malam Jadi masih banyak kesempatan nih Untuk kirimkan sebanyak-banyaknya Dapat 1 juta rupiah dipotong pajak Kapan lagi kan? Tiap hari lagi kesempatannya Berita pertama dari siapa Maria? Saatnya info untuk kamu penggemar dari JKT48 Ini ada kabar yang seru banget Karena ada salah satu membernya Yaitu Renan Nozawa Yang jadi anggota untuk EKB48 Setelah dua anggota EKB48 Akita Kajo dan Haruka Nakagawa Ditransfer Untuk menjadi bagian dari JKT48 Kini giliran JKT48 Yang mengirimkan salah satu membernya Bernama Rena Untuk menjadi bagian dari EKB48 Di Nippon, Jepang Ada kabar baru dari JKT48 Grup idola yang dibentuk 11 September 2011 ini Merupakan grup saudari EKB48 Dengan konsep yang sama yaitu Idola yang dapat dijumpai setiap hari Buat kamu yang masih bingung JKT48 ini memang banyak banget ya personilnya Bayangin aja Total 49 orang Dibagi menjadi tiga bagian 23 orang masuk tim J 17 orang masuk tim K3 Dan 9 orang sisanya adalah siswi pelatihan Nah, kabar terbaru dari mereka adalah Salah seorang dari JKT48 Ternyata udah berhasil ditransfer ke Jepang Apalagi kalau bukan bergabung bersama EKB48 di Jepang Baru-baru ini ada salah satu member JKT48 ya Yang pindah ke Jepang Itu Rena Dia sekarang jadi EKB48 Tim K Tepat di depan bertemu Ada sungai mengalir Buah sebuah sungai yang besar Walaupun gelapkan Kalau sebelumnya di tahun 2012 lalu Dua personil dari EKB48 Ada yang ditransfer ke JKT48 Yaitu Akita Kajo dan Haruka Nakagawa Sekarang gantian dong ya Dari Indonesia ke Jepang Wah, keren Apa emang cuma Rena doang nih Giliran yang lain kapan ya kira-kira? Cuma satu orang Kalau sebelum tau sih kita juga itu surprise Satu hari di dalam umum ditemukan Tempat yang berlanjut Nah hal seperti ini It's a pride Kebanggaan loh Apalagi kalau misalkan Anda Mungkin suka sama JKT48 Suka juga sama AKB48 Terus habis itu suka sama Beberapa personilnya Atau mungkin semua personilnya Terus tiba-tiba Ada satu dari mereka Yang langsung menjadi anggota dari sister group yang aslinya Dari Jepang Itu kebanggaan loh Iya tapi Rena noizawa ini memang aslinya itu warga negara Jepang Kedua orang tuanya ya Kedua orang tuanya juga orang Jepang Tapi karena saat Waktu si Rena ini ikut audisi untuk JKT48 Kebetulan lagi tinggal di Indonesia Makanya dia ikut pelatihan bareng JKT48 Tapi sekarang udah resmi jadi anggotanya JKT48 Itu dia Sip So bagi Anda Yang memang menjadi penggemar atau fans fanatiknya JKT48 Lagi dan lagi Pasti bangga dong Iya dong Ayo tak kacau